Selamat pagi ini, semua pagi putih-putih Selamat pagi, sekarang kita sarapan apa? Nasi gudep bu Cokro Hari ini kita makan gudep Ibu Cokro Ini gudepnya endes-urendes Cocoknya makan pakai kerupuk karak Kita menuju ke Astana Girilayu Dan mau siarah ke makam ayahnya Menur Raja Mangkunegaran ke-9 Ini adalah beberapa foto raja-raja yang terdahulu Ini struktur pemakamannya Jadi kalau mau siarah itu harus Sepatu, sandal, selop itu lepas Baru kita naik tangga menuju ke makam Di sini kita semua berdoa untuk ayahandanya Menur Setelah siarah, kita menuju ke rumah Atsiri Indonesia Ini adalah rumah Atsiri Indonesia The Gardens Aromatic Garden, Greenhouse, and Destillation Asri banget suasananya Dan di sini ada lobby, museum, taman, The Gardens Workshop, The Shop, restaurant, grunting, hotel Wah, pasti tempatnya besar banget Belum apa-apa, udah wangi banget Di sini Semuanya sesuai prosedur Harus cek Lalu di kasih hand sanitizer Ini adalah ruangan dimana sebagai titik kumpul Di awal mengunjungi rumah Atsiri Indonesia Atsiri Atsiri artinya menguap Ketika kita masuk ruangan ini Wanginya, hmm, enak banget Karena dibuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di rumah Atsiri Indonesia ini Kalian bisa membeli bermacam-macam produk Yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman Yang mengeluarkan wangi Ini seru banget sih Dan aku paling tertarik sama Sirup calamonde Itu sejenis jeruk Yang dijadikan sirup Dan rasanya asem manis gitu Kayaknya pengen beli lagi deh Enak banget Selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke ruangan ini Di sini ada beberapa alat Untuk penyulingan dari tanaman-tanaman Sehingga menjadi minyak Di sini diterangkan oleh seorang bapak Yang sudah lama bekerja di sini Kalau kalian datang ke sini Dan pengen tahu lebih banyak Kalian bisa house tour sama guide-nya Bisa tanya apapun yang ada di rumah Atsiri ini Bisa tanya apapun yang ada di rumah Atsiri ini Hujan-hujan Kita mampir dulu untuk ngopi Malam Kita lagi di Solo Besok pulang Hari terakhir sarapannya Ya ampun Bahagia Lihat dong Terus ini Dia Si kelepon Pada becak nih Pada becak nih Oke kita mau jalan-jalan dulu pakai becak Satu Aduh Satu Aduh Sudah 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 Kita lagi naik becak di Solo Muterin Muterin Kurumangku Negara Terus kita mau ke Pasar Triwindu Nggak jelas ya Kita keliling-keliling aja Seru Ngemenin menur Tuh Nggak bisa kejar-kejaran Karena bahaya Wah ini dimana ya Omah Sinten Nah kita ngelewatin Omah Sinten Seru kah? Enak loh Udaranya juga nggak terlalu panas Sekarini Ternyata Seru juga Naik beca Udah lama Nggak pernah naik beca Karena Jakarta sepertimana ya Kalau nyari beca Makanya Seneng aja Kayak begini Bisa Ingat-ingat Masa kecil Kita ngelewatin Masa Rpriwindu Ini Pasar Triwindu Oh jadi ini Pasar Barang-barang Antik Tuh Pas Budaya Siapa tuh Wah gila Tuh yang membuat Kafe-kafe Vintage Yang kursinya Unik banget Tuh Ya ampun Ini koper tahun Kapan Timbangan Banyak yang aneh-aneh Disini Nah kalian yang suka Sama barang-barang vintage Atau ada yang punya ide Untuk buka resto Yang sifatnya vintage Bisa beli disini nih Banyak yang lucu-lucu Yang bisa dipajang Di restoran kalian Kapan lagi Dapet kesempatan Untuk jalan-jalan Nemenin Gusti Menur Wah Bahagianya Aku bisa dapet kesempatan Jadi Ini liburan yang seru Dan berharga Untuk aku Ini ayam apa namanya? Kamu Kumarni Enak banget Ini es Apa ini namanya? Emang gue gak ingat Ngopi sama diri Ngopi 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 Jam-jam ngantuk Es krim Tentram Tuh Tuh Es krim Es krim Es krim Suasananya Kayak begini Karena ini Sudah dari tahun 1952 Tuh Ada Lantai atas Di es krim Tentram ini Favorit aku Adalah Yang Tutti Frutti Itu Enak banget Gak terlalu manis Coklatnya Berasa Banget Ini menu-menunya Dan ternyata Banyak banget Variasinya Nah ini namanya Tutti Frutti Enak loh Coklatnya pahit Asli ini enak banget Enak 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 Enggak terlalu manis Dan ada satu lagi Yang lucu banget Rasanya kayaknya Kesannya gembira gitu Karena ada Gaminya gitu Enak deh Jadi sebelum pulang Ke Jakarta Kita semua Harus di Swap antigen Supaya Aman Menjaga Satu sama lain Oke Sebelum pulang Kita Makan dulu Disiapin Makan malam Wah Ada ayam Terus ini Coba kita lihat Ada apa Di balik sini Wah Ini masakan Dari Puro Mangkunegaran Tuh Dia Minyang Ini bis pulang Menuju Ke Jakarta Bisnya Lebih besar Dari yang pertama Oke Kita lihat Dalamnya Untuk di bagian depan Ada untuk Supir Dan Dua Penumpang Yang untuk Backup Drivernya ya Fasilitasnya Ada wifi Dan bis ini Gak boleh Rokok Kalau dilihat Dari gambar Disini Ini Kursinya Bisa Ditegakin Dan dimundurin Ada colokannya Gak boleh Ngerokok Bisa karaoke Dengan Wifi Dan Kita Naruh Barangnya Tetap Di perut Bis Ada TV Dan Kelengkapan Untuk Kabelnya Nah Lihat Ini Mewah Banget Semuanya Dikasih selimut Karena juga Perjalanan kita Kan malem ya Wah Ini sih Nyaman Banget Di depan Ada Tuh 23 456 7 8 9 10 11 Untuk 11 Ini ada Lemari Untuk Nyimpan Minuman ya Untuk Mini Bar Wah Kita bisa Bikin kopi Disini Ada Dispenser Lalu Ini pintu Satunya Ini luar biasa Fasilitasnya Keren banget Nah Ini dia Untuk Di ruangan ini Ada pembatas Dan Dilengkapi Untuk Karaoke Keren ya Tempatnya Wah Terus Ini yang Paling penting Ada TV di setiap Masing-masing Kursinya Jadi Jangan Takut Untuk Kesepian Ada Film-film Yang bisa Ditonton Ini sih Nyaman banget Gak akan Kerasa Solo Jakarta Perjalanannya Pasti Menyenangkan Terima Kasih Terima Kasih Semuanya Ibu Banyak Dibantu Sama Dadah 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 Akhirnya Tiba di Jakarta Jam 4 pagi Selamat datang Jakarta Dan Kita Tunggu Hiburan Selanjutnya Dapat Kucing Pertama Yang Halo Sapi Halo Sapi Prinses Aduh Sayang Aduh Ini Dua-dua Ini Yang Paling Pertama Oh Sayang Oh Sayang Duduh Hai Good Morning Aduh Dia Lo Beneran Pertama Iya Sama Prinses Lo Berdua Masya Allah Bahagianya Hah Oh Sayang Yang Berisi Camu Jangan Lupa Untuk Subscribe Youtube Channel Menur Soekarno Dan Instagram nya